Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Magic Traders. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas ataupun analisa beberapa saham yang direquest dari teman-teman di grup Telegram Magic Traders. Tentunya ini disclaimer on, bukan ajakan beli ataupun jual. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, dimohon untuk dianalisa kembali dan disesuaikan dengan trading style teman-teman masing-masing. Ya, sebelum kita mulai, hari ini teman-teman cuan apa nih? Tadi ada beberapa saham yang market capnya kecil ya, tau gorengan ya, banyak yang manggung juga. Teman-teman cuan apa nih ya? Bisa komen di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke sahamnya, kita akan lihat dulu pergerakan indeks hari ini turun 0,58% ke level 6.552 ataupun tertahan di area support ya. Di sini, tadi dia sempat ke resisten kecilnya ya, di 6.627, itu ada resisten kecil tapi masih gagal ya, dia turun. Dan bahkan minus ya, dia berhasil turunnya, koreksi bahkan closingnya. Oke, namun saat ini masih tertahan di area support ya. Support tuh ada di sini di 6.550 hingga 6.536. Ya, kalau untuk potensinya menurut saya sih tertahan ya, bila pun jebol, di sini nih, di 6.500 hingga 6.480. Ya, di sini untuk support selanjutnya dari indeks. Tapi, terusnya sih di support yang pertama ini, ada potensi dia akan tertahan. Oke, tadi indeks sudah, kita langsung ke saham yang pertama. Ada KBAG ya, Kabak. Kabak hari ini turun 6.06% ke harga Rp. 62. Sedangkan kalau kita lihat untuk asing ya, pergerakan asing. Di sini asing buang barang ataupun net sale. Sedangkan untuk data broker summary-nya, kalau kita lihat imbang-imbang aja antara buyer dan seller. Ya, 6.2 ini merupakan area support dari Kabak ya. Support selanjutnya dari Kabak ya, ada di 59 ya, 59 hingga 58. Untuk volume penurunannya, hari ini tipis teman-teman, ya ada potensi dia rebound ya. Walau dia mungkin turun dulu nih, di sekitaran di sini ya, bisa jadi di area 60-an ya. Di area 60-an teman-teman, bisa jadi turun dulu ke situ, setelah itu rebound. Karena kalau kita lihat volumenya kecil, gitu. Jadi ada potensi dia kalau masih turun itu tertahan di 60 hingga 59 ya. Kalau mau yang buy on support bisa sebenarnya dari Kabak ya, tapi ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Bisa porsi kecil aja, bagi yang tertarik ya. Bukan ajakan, tentunya dianalisa kembali ya. Kalau dia turun ke 59 atau 60, 99 ini ya. Terus dia rebound, misalkan ada rebound teman-teman. Teman-teman bisa ambil di sana, tapi main cepet aja ya. Jangan ditahan lama-lama. Cuan, bukus aja. Oke, itu untuk Kabak. Sedangkan resistennya ya, saat ini ada di 64. Lanjut, ada ASPI. ASPI hari ini naik 14,29 persen ke harga 80. Kita cek dulu pergerakan asingnya. Apakah ada di saham ASPI ini. Ya, asing tidak ada masuk. Sedangkan untuk broker summary-nya, kalau kita cek di sini ada akumulasi memang ya, dari CC, MG, dan ES. Averagenya hari ini di 77 hingga 78. Oke, volume-nya besar, teman-teman. Kemarin memang turun ya, di Jumat. Hari ini berhasil rebound. Terus kalau untuk resist ya, resisten ini terdekat ya di area 83. Di sini, untuk resisten terdekat. Sedangkan untuk area support-nya ada di 77. Kalau potensinya, kalau kita lihat dari volume dan akumulasinya ya, memang ada potensi dia akan uji resisten terdekatnya dulu ya di 83. Selanjutnya, untuk resisten ya di 87. Ini untuk ASPI. Selanjutnya ada BNGA. Bang si MB Niaga. Kita cek hari ini naik 3,35 persen ke harga 1.080. Asing, netba, dan besar ya Rini. Sedangkan untuk data broker summary-nya, kalau kita cek di sini juga ada akumulasi dari BK, KZ, dan AK. Ini asingnya. Oke, balik lagi ke technical. Sekal tadi tertingginya sempat ke 1.100 ataupun ke area resisten, tapi masih gagal. Volumenya besar, teman-teman. Break resisten juga ya di sini di 1.070. Ini dia break dan closing di 1.080. Untuk potensinya, BNGA ini akan uji resisten kembali ya di 1.100 terdekat. Jadi, ada potensi dia akan uji resisten di 1.100 hingga 1.110. Itu untuk BNGA. Sedangkan support terdekat ya di 1.070. Selanjutnya ada di 1.060. Jadi, 60-70 merupakan area support dari BNGA. Oke, setelah BNGA ada BBYB. Bank-bank kecil juga hari ini banyak naik ya. Salah satunya tadi BNGA, ada pun juga BBYB. BBYB hari ini naik 2,13 persen ke harga 1.440. Kita cek untuk pergerakan asing di saham BBYB. Hari ini net buy. Sedangkan untuk data broker summary-nya, kalau kita cek di sini masih ada akumulasi juga dari BDAI dan BK. Average harga di 1.445 hingga 1.458 untuk average hari ini. Tadi tertingginya sempat ke 1.500 ataupun ke area resisten. Dia uji resisten tapi masih gagal teman-teman. Kempes lagi, volumenya masih besar. Menurut saya sih dia masih akan kembali ya. Uji resistennya itu di 1.500. Sedangkan untuk area support terdekat dari BBYB ada di 1.400 hingga 1.370. Jadi di 1.400 ini ya hingga 1.370. Menurut saya sih masih akan diuji kembali nih di 1.500. Oke, setelah BBYB ada antam. Antam hari ini turun 0,43% ke harga 2.330. Kita lihat pergerakan asing, net sale. Sedangkan untuk data broker summary-nya, kalau kita cek di sini itu imbang-imbang saja ya antara seller dan buyer. KK, YP, PF ini yang akumulasi. Sedangkan DR, KZ, dan BQ distribusi. Memang saat ini dia masih di area sideways sebenarnya kalau untuk antam ya. Untuk antam. Namun kalau big picture, kita lihat di sini juga masih sideways teman-teman. Itu saat ini untuk area support-nya ya terdekat ya ada di 2.300 sehingga 2.290. Volume penurunannya hari ini tipis saja ya. Volume penurunannya tipis saja. Sedangkan resisten terdekatnya di area sini 2.370 terdekatnya. Nah, di situ ya untuk antam. Kalau teman-teman yang baru mau entry bisa, kalau dia dikasih turun ya ke area support, misal ke 2.300 sehingga 2.290, teman-teman bisa buy di sana, terus SL-nya di bawah 2.240. Misalkan ambil di harga 2.300 ya. Stop loss-nya itu di sini, di bawah 2.240. Sedangkan TP-nya ya, target itu ya di 2.370 terdekat ya. Selanjutnya ada di 2.430. Itu untuk antam, menurut saya sih masih bisa ya. Kalau teman-teman ingin buy on support ya, kalau dikasih di 2.300. Oke, selanjutnya ada MYTX. Siap, Pacific. Oke, kita cek dulu hari ini naik 2,63 persen ke harga 78. Kalau untuk asing ya, kita cek di sini memang tidak ada masuk. Sedangkan untuk broker summary-nya juga di sini memang lebih keakumulasi, cuma tipis-tipis saja teman-teman. CC dan PD yang ambil ya, every harga di 77. Tipis teman-teman ya, volumenya ya. Jadi, ini kita lihat juga memang tipis-tipis. Yang request utama ya, atau yang berminat masuk ya, disesuaikan ya dengan lot yang ada ya. Jadi, kalau dia volumenya tipis ya, teman-teman masuk juga dengan dana yang tipis juga. Jadi, jangan memaksakan kalau dia volumenya kecil ya, ataupun tipis, teman-teman dana besar ya. Takutnya nanti susah keluar, teman-teman. Takutnya susah keluar. Oke, kalau di sini ya tipis lah ini. Intinya ya, kalau untuk resisten ya di 80. Di sini untuk resisten ya, itu ya di 80, terus area support terdekat itu di 76. 75-76 di sini untuk area support terdekatnya. Saat ini masih sideways untuk ASPI. Cuma disesuaikan ya sekali lagi ya, ini volumenya tipis. Lanjut, ada kuas. Ya, kuas hari ini turun 6,42 persen ke harga Rp204. Di sini tadi sempat naik sebenarnya ke Rp224, tapi dia masih kempes kembali. Kalau untuk pergerakan asing, hari ini asing net buy ya, arahnya baru satu kali aja ya, saat pertama masuk bursa ya. Oke, nah. Di sini kalau kita lihat di broker summary, itu memang didistribusi oleh XA ya. Oleh XA yang besar, sedangkan yang akumulasi ada YPCC. Efer syarganya di Rp207. Ya, memang masih resiko sih teman-teman, masih volume-nya sebelumnya ya, di 26 Oktober ini volume-nya besar ya penurunannya gitu. Mungkin tunggu, tunggu dia sideways aja teman-teman, cuman jarang ya, biasanya kalau yang IPO dia sideways jarang sih. Mungkin kalau dia turun masif, ya tahu-tahu nanti naiknya tinggi gitu sih. Ya, kalau pas dapat momennya, dan pas lagi mantau, bisa aja teman-teman ikut copet-copet ya. Cuman kalau misalkan saat ini, misalkan saya ya, dicontokkan saya ambil di closing hari ini ya, saya belum berani gitu. Beraninya ya saat di running trade, dilihat dia ada yang akumulasi atau banyak yang beli ya, banyak yang beli daripada yang jual ya, bisa berani ikutan gitu. Karena ini baru IPO teman-teman. Oke, itu untuk kuas. Selanjut ada MLPL. Jadi, saat running trade aja ya teman-teman, kalau masuk, dilihat kalau dia ada volume. Oke, untuk MLPL ya, hari ini dia stagnan saja di harga Rp404. Setelah itu, kalau untuk asing, asing net sale, sedangkan data broker summary-nya, kalau kita bandingkan di sini ya, antara seller dan buyer ya, antara seller dan buyer, kalau kita cek, di sini lebih ke distribusi nih mas Dhihan ya, selisihnya tipis tapi ya, antara seller dan buyer-nya. Ada YB, YP, dan DX, ini yang distribusi, sedangkan DR, PD, dan KI, dia akumulasi FD harganya di Rp404 hingga Rp407. Ya, tadi tertinggi, sempat ke Rp414 ataupun break resistant ya, tapi kempes lagi, volumenya masih besar, namun menurun dari volume sebelumnya ya, kalau kita lihat di sini. Untuk area support dari MLPL ya, MLPL terdekat ya, ada di Rp390 ya, terdekat di Rp390. Kalau saya untuk masuk saham ini, kalau saya nunggu break out ya, tunggu break out dia di Rp410, atau saat dia turun di Rp390. Nah, jadi saya tunggu di support-nya di Rp390, atau saat break resistant di Rp410. Seperti itu untuk MLPL menurut saya ya, entry-nya tunggu di support, tadi ya, di Rp390, atau saat dia break resistant di Rp410. Selanjutnya ada Boss. Boss, mana nih Boss? Double S ya? Oke, nah ini. Boss, hari ini naik 2,22% ke harga 92. kita cek nih, untuk pergerakan asing. Asing net sale. Sedangkan untuk data broker summary-nya, di sini antara seller dan buyer, ada akumulasi dari XA, ZP, dan YP, average harga di 92 hingga 93. Iya, Boss menurut saya ada potensi ya, memang volume-nya belum besar ya, cuman ada potensi dia akan uji resisten kembali, itu di 94. Seperti hari ini, hari ini harga tertingginya itu ke 94. Menurut saya dia akan uji kembali di 94. Sedangkan untuk area support, untuk Boss ini terdekat ya di 90, selanjutnya di 88. Jadi area 90 hingga 88, ini area support dari Boss. Ya, ada potensi teman-teman, misalkan teman-teman yang buy hari ini ya, bisa tunggu ya di 94 terdekat, untuk resistennya. Oke, itu untuk Boss. Selanjutnya resistennya ya, ada di 98. Lanjut, ada WH. WH hari ini turun 0,91 persen ke harga 218. kita akan cek untuk pergerakan asing, ya net buy tapi tipis ya, atau kecil. Sedangkan untuk data broker summary-nya, di sini, kalau untuk WH masih didistribusi, ya untuk broker summary masih distribusi. Sedangkan untuk support dari WH ada di 210, resisten ada di 228 ya, 218-220 ini ya merupakan resisten, resisten selanjutnya ada di 228. untuk volume penurunannya tipis saja teman-teman, tipis. Dilihat juga ya, kalau sudah mulai rame ya, di sini tadi kalau kita lihat volumenya juga masih tipis-tipis saja, ya kalau sudah mulai rame, dan di running trade sudah rame ya teman-teman, bisa ikutan masuk gitu. Cuma kalau mau buy on support, ya nunggunya di 210 gitu. Cuma kalau di running trade, ya bisa aja sih, dia turun dulu 210, cuma kalau ini volumenya kecil ya, volumenya kecil, ya bisa, kalau menurut saya sih akan balik ya, akan balik di atas 220 kembali untuk WH. Selanjutnya ada SWAT, ya Sriwakana ya. Oke, Sriwakana hari ini naik 7,78 persen ke harga 194. Untuk pergerakan asing hari ini net buy, sedangkan untuk broker summary-nya, kalau kita lihat data di sini, ada akumulasi dari YPPD dan BQ, average harga di 192 hingga 193. Ya, volumenya masih besar ya, masih besar untuk krisis dari SWAT di sini ya, di 198 dulu ya, 198 hingga 200. di situ untuk ada potensi menurut saya itu ke tadi ya, 198 ya. Nah, di sini 198 hingga 200 terdekat teman-teman. Nah, ini untuk menurut saya akan diuji kembali ya, 198 hingga 200-nya. Oke, karena kalau kita lihat volume, memang masih ada dan masih ada akumulasi. tadi tertingginya ke 199. Oke, menurut saya sih akan diuji. Sedangkan untuk area support, area support dari, apa namanya ini, Sriwakana ya, SWAT ini ya, di sini ada di terdekat tuh ya, di 188 ya. 188 hingga 184. Ini supportnya di 188, 184. Nah, di sini untuk area support. Oke, lanjut. Ada MPPA. MPPA hari ini turun 3,08 persen ke harga 630. Kita lihat untuk pergerakan asing. Asing net sell. Sedangkan data broker summary-nya untuk MPPA di sini lebih ke distribusi ya. ada DX, AK, dan CC yang buang barang. Support dari MPPA itu ada di 600. Sedangkan untuk resisten ya, resisten terdekat ya di area 660 hingga 670. Nah, di sini 660 hingga 670 ya, untuk area resisten. saat ini memang dia lagi sideways ya, di harga 600, di ring harga 600 hingga 670. Kalau kita lihat di Jumat, tertingginya juga baru ke 670 ya, sama juga di hari Kamis, di minggu kemarin, di 670 dia masih tertahan. Dan hari ini malah turun ya. Untuk volume penurunannya, sedang-sedang saja teman-teman. Kalau mau spec buy ya, bisa tunggu di area support ya. Kalau dikasih, kalau dia di 600, teman-teman bisa beli dulu. Dengan dana yang akan dimasukkan di sini, mungkin 30% dulu ya. 30% dulu dimasukkan di situ. Saat dia di 600. 70%-nya, kalau teman-teman mau average down ya, kalau dia jempol 600, turun. misalkan ke 550, teman-teman bisa ambil lagi 70%-nya di situ. Namun kalau teman-teman nggak mau, nggak mau pengennya cut loss, misalkan ambil di harga 600, teman-teman bisa cut loss ya di 580. Itu. Itu untuk MPPA. Selanjutnya ada IPTV. IPTV hari ini naik 0,83% ke harga 244. Kita lihat dulu asing ya. Untuk pergerakan asing, di sini net sale. Sedangkan data broker summary-nya masih, kalau kita lihat memang ada akumulasi ya, tapi volumenya masih tipis, teman-teman. Ada MG, CS, dan NI. Efresarga di 242 hingga 244. Support dari IPTV, ya ini udah area support ya, 240 hingga 242 merupakan support dari IPTV. Sedangkan resistennya ada di 250. Volume kenaikannya hari ini juga masih kecil ya. Masih kecil, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat lah, tadi volume-nya juga masih tipis saja ya. Belum rame, teman-teman. Belum rame. Memang dia masih tertahan ya. Kalau kita lihat 1-2 minggu kebelakang itu ya di rank harga ini ya, 240 hingga 250 masih sideways di area ini. Itu untuk FPTV, teman-teman. Kalau buy on support ya memang sudah bisa ya saat ini. Kalau mau buy on support di 244 ini, misalkan teman-teman ambil di harga closing. Ya di sini bisa. Terus stop loss-nya ya di bawah 240. Mungkin di 236 ya. Di 236. Kalau teman-teman ambil harga di 244. Targetnya kemana? Targetnya terpeskat ya di 250. Lanjutnya itu ada di sini di 254. Jadi 250 hingga 254 target pertama. Target keduanya ada di 260 hingga 270. Namun masih sepi ya. Sekali lagi ya. Belum rame. Oke, lanjut. Setelah IPTV ada SCNP. Oke. SCNP ya. Naik 3,42 persen ke harga 242. Kita cek dulu SCNP. Pergerakan asing hari ini net sell ya. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Kalau kita lihat di sini antara seller dan buyer ini imbang-imbang saja ya. Ada SCNP dan YP yang akumulasi average harga di 250 hingga 253. Sedangkan CC, SCNP dan PG buang barang. Oke. Untuk teknikalnya di sini tadi tertingginya sempat ke 280 ya. 282 mempes lagi teman-teman. Oke, di situ. Kita lihat untuk area resist ya. Resist dari SCNP ya. Itu terdekat ya di 250-252. Di sini untuk resistennya ya. Di 250-252. Sedangkan untuk area support ya ada di 236. Untuk potensinya menurut saya dia akan uji kembali. Resistennya di 250. Lanjut ada Arto. Arto hari ini turun 3,23 persen ke harga Rp15.000. Sedangkan untuk pergerakan asing di saham Arto hari ini net sell. Data broker summary-nya kalau kita cek ya antara seller dan buyer memang ada distribusi dari AK, BK, dan DEIK. Balik ke teknikal. Rp15.000 ini merupakan area support dari Arto ya. Tadi dia cuma ke Rp15.600 ya tertingginya. Rp15.000 sama dengan tertinggi di hari Jumat ya. Di Jumat lebih 25 poin lah ya. Dia ke Rp15.625 ya di area ini. Tapi masih tertahan tadi dan malah turun. Untuk volumenya sedang-sedang saja teman-teman dari Arto ini. Kalau menurut saya dia akan tertahan ya di Rp15.000 ataupun kalau memang masih dia turun itu ada di sini nih Rp14.500. Di area Rp14.500. Nah di sini kalau teman-teman mau buy on support sebenarnya di Rp14.000 ya. Cuma kalau dia di Rp14.500 ini tertahan, teman-teman bisa spec buy di sana. Saat ini untuk apa namanya Rp14.500. Untuk Arto ya, untuk Arto ini masih uptrend ya. Masih uptrend teman-teman kalau lihat ya. Untuk Bp4 ataupun jangka pendek, Arto ini masih uptrend. Itu tadi ya kalau teman-teman yang mau nunggu di support sih sebenarnya di Rp14.000 ya. Cuma kalau dia di Rp14.500 ada Rp1.000, teman-teman bisa ambil di sini. Oke, lanjut ada Dinar. Bank OK Indonesia. Oke, hari ini untuk Dinar turun 4,03% ke harga Rp238. Untuk pergerakan asing, NetSale. Sedangkan data broker summary-nya, kita cek dulu di sini untuk Dinar. Benarnya ada akumulasi dari PD, GR, dan LG. Average harganya di Rp240.000 ya. YB, SQ, dan KK, buang barang. Saat ini Rp238.20 ini merupakan area support memang dari Dinar ya. Support selanjutnya ada di Rp230.000. Volume penurunannya ya besar ya teman-teman. Ya kalau dikasih ya, ini kalau dikasih. Kalau dia turun ke Rp230.000, teman-teman bisa spec buy. Untuk Dinar ini ya, bisa spec buy di Rp230.000. Kalau dikasih nih ya, kalau dia turun ke sana, bisa spec buy di Rp230.000. Terus untuk area stop loss-nya, bisa di Rp224.000. Ataupun di Rp220.000 untuk area stop loss dari Dinar. Sedangkan target, kalau teman-teman ambil Rp230.000, terdekat ya di Rp240.000. Seperti itu ya, dan saat ini masih sideways kalau teman-teman lihat untuk Dinar. Oke, selanjutnya setelah Dinar ada PANR. PANR hari ini turun 6,56 persen ke harga Rp342.000. Kita akan cek dulu untuk pergerakan asing ya, PANR panorama. Oke, asing netbuy walau tipis. Sedangkan untuk data broker summary-nya, di sini lebih ke distribusi memang ada GR, OD, dan PD yang buang barang. Oke, support dari PANR ada di Rp332.000. Volume penurunannya sedang-sedang saja. Untuk potensi, ada potensi dia akan uji support dulu ya, di area Rp332.000. Ataupun Rp330.000. 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 Rp332.000. Oke, itu PANR.000. Lanjut, setelah itu ada DGIK. DGIK hari ini naik 1,56 persen ke harga Rp130.000. Asing net sell. Sedangkan untuk data broker summary-nya, di sini kalau kita lihat itu imbang-imbang saja antara seller dan buyer. Tadi tertinggi sempat uji resisten ya, di Rp134.000. Tapi masih gagal. Volumenya masih tipis saja, supportnya di Rp127.000, resisten di Rp134.000. Menurut saya masih akan bermain di ring Rp127.000 hingga Rp134.000. Jadi kalau dia turun ke Rp127.000, teman-teman bisa spec buy. Terus saat dia mendekat Rp134.000, teman-teman bisa sell di sana. Itu untuk DGIK. Big picture masih uptrend. Jangan pendek pun untuk DGIK ini masih uptrend. Oke, lanjut. Ada JPFA. Java. Java hari ini naik 1,45% ke harga Rp1750.000. Kita lihat untuk pergerakan asing, hari ini net sell. Sedangkan untuk data broker summary-nya, untuk JPFA ini ada akumulasi dari DXPD dan JPF di Rp1750.000. Rp1750.000 merupakan resisten. Tadi sempat ke Rp1770.000, namun closing-nya hanya di Rp1750.000. Untuk volumenya besar, teman-teman. Tapi ini masih baru di resisten. Bisa jadi ini dia akan uji dulu. Apa namanya? Nah, di sini ya. Support terdekatnya ya. Itu di Rp1725.000. Nah, di sini Rp1720.000, ini Rp1720.000. Nah, ini teman-teman. Kalau dia memang turun dulu ya. Ini kan baru nyentuh resisten nih. Kalau dia turun dulu ke Rp720.000, teman-teman bisa respect by. Kalau mau main swing. Ya, di sini. Sebenarnya di Rp750.000, di resistennya juga ya. Teman-teman bisa ambil ya. Kalau niatnya ya, atau mau di swing ya. Kalau harian sih, belum ya. Belum menurut saya sih kalau harian. Gitu. Untuk JPFA, ada potensi menurut saya dia akan balik ke atas harga Rp1.800.000. Ya, terdekat di sini ya ke Rp1.800.000 hingga Rp1.900.000-an ya. Untuk swing ya. Untuk swing sih ke sana sih targetnya. Belum banyak ya. Belum banyak di sini ya. Tadi ya, Rp1.800.000 hingga Rp1.900.000-an. Oke, lanjut. Ada LEM. Lan hari ini naik 7,22% ke harga Rp104.000. Kita lihat asing netbuy walaupun tipis ya. Sedangkan untuk data broker summary-nya, dari line ini di sini ada akumulasi memang dari YP, CC, dan ZP. average harga di Rp103.000. Resisten di sini, ya di dekat ya di sini ya udah resisten. Ini teman-teman di Rp106.000 ya. Rp106.000. Tadi tertinggi ke Rp108.000. Jadi Rp106.000 sampai Rp106.000 ya. Pertama untuk resisten. Selanjutnya itu ada di Rp100.000. Sini sebentar, kita tarik dulu di sini. Rp113.000 ya. Jadi Rp106.000 merupakan resisten pertama. Lanjut lagi itu resistennya ada di Rp113.000. Sedangkan untuk area support ya, ada di Rp99.000. Hingga Rp100.000. Jadi supportnya ada di Rp99.000. Kalau potensinya menurut saya akan uji resisten lagi yang terdekat itu ada di Rp106.000. Oke, itu untuk plan ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Ada BKSL. Sentul City TBK hari ini naik 6,45% ke harga Rp66.000. Kita lihat untuk pergerakan asing. Asing hari ini net sell. Sedangkan untuk data broker summary-nya, di sini ada akumulasi dari ZP, YB, dan DH. Average harga di Rp65.000. Masih tertahan ya saat ini di resisten. Itu di Rp65.000 sampai Rp67.000. Ini merupakan resisten. Volumenya besar ya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat, setiap dia nyentuh ya. Nyentuh Rp65.000 ataupun Rp67.000. Rp67.000 ini belum mampu ya. Kalau kita lihat ini ada di Rp12 Oktober, ada di Rp4 Oktober ya. Sering disentuh ya di Rp65.000 hingga Rp67.000 ini. Tapi masih gagal, teman-teman. Masih sering gagal seperti itu. Kalau potensi ya bisa ya untuk di Rp167.000 hingga Rp168.000 di sini ya. Terdekatnya masih di situ, teman-teman. Untuk BKSL. BKSL masih di sana untuk terdekatnya ya. Mungkin ya tesnya di Rp167.000 dulu. Teman-teman, kalau dia bisa bertahan ya. Ataupun closing bisa di Rp67.000 ataupun Rp68.000 ya. Itu ada potensi lagi dia akan ke Rp72.000. Intinya dia kuat closing dulu di Rp67, teman-teman. Karena kalau kita lihat, dia masih sering gagal ya. Setiap nyentuh di Rp67.000. Oke, lanjut ada friend. Smart friend hari ini naik 3,70 persen ke harga Rp112.000. Sedangkan untuk pergerakan asing, hari ini masih net sell. Data broker summary-nya buat friend. Hari ini masih ada akumulasi ya. Dari Rf, BQ, dan SQ. Average harga di Rp109.000 hingga Rp113.000. Rf ini kalau teman-teman lihat, dia akumulasi dari awal-awal kenaikan ya. Kalau nggak salah di harga-harga Rp90.000an. Kalau tidak salah untuk Rf. Jadi teman-teman bisa cek ya nanti average dia berapa dari kenaikannya ya. Mungkin dari 25 Oktober, teman-teman bisa lihat. Ataupun dari 26 Oktober ya. Bisa lihat average harga dari Rf. Kalau kita lihat memang dia masih belanja terus ya. Belanja terus buat Rf. Kalau yang sudah punya barangnya ya. Apalagi dari bawah, dari Rp90.000 mungkin. Bisa pasang trailing stop saja ya. Untuk friend. Dan yang baru mau ambil, kalau menurut saya, nunggu aja, nunggu break resistance. Ataupun dia uji support. Seperti tadi kan dia nggak langsung naik. Dia turun dulu ke Rp103.000. Baru dia naik lagi. Kalau untuk teman-teman yang nonton analisa video kemarin ya. Itu memang target kita di Rp114.000. Hari ini tercapai ya. Tertingginya ke Rp115.000. Tapi dia closingnya nggak di Rp114.000. Hanya menyentuh Rp115.000. Kemudian turun dan closing di Rp112.000. Volume-nya masih besar teman-teman. Menurut saya sih kalau di Rp114.000. Ini masih akan diuji kembali ya. Kalau bisa closing di Rp114.000. Buat friend ini ada potensi ke Rp120.000. Kalau dia sudah mampu closing di Rp114.000. Itu untuk friend ya. Dan lihat ya. Rf ini kan selalu belanja teman-teman ya. Kalau dia udah mulai keluar ya teman-teman harus ikut ya. Karena dia dari awal-awal kenaikan ini Rf belanja. Oke lanjut. Setelah friend ada Wim. Wismilak hari ini naik 1,81 persen ke harga Rp506.000. Kita lihat untuk pergerakan asing. Netsell. Sedangkan data broker summary-nya. Buat Wismilak di sini. Imbang-imbang aja sebenarnya ya. Kalau kita cek ya. Kita cek entah seller dan bayar nih. Imbang-imbang aja masing-masing teman-teman. Oke. Break ya. Dia di resisten Rp500.000. Ini masih di Rp506.000. Volumenya tapi belum mendukung ya. Masih tipis maksudnya gitu. Bisa aja dia uji kembali ya. Resisten yang baru di break itu Rp500.000. Kalau mau ambil ya di Rp500.000 kalau menurut saya. Kalau dia turun di Rp500.000 ataupun di Rp498.000 ya. Ambil di sana buat Wim. Oke. Itu buat Wim. Lanjut. Ada ACST. Aset Indonesia. Nah ya hari ini turun 0,78 persen ke harga Rp256.000. Asing net sell. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Di sini kita lihat ya imbang-imbang juga ya. Antara seller dan bayar. Nah masih tertahan memang dia di resist ya. Tadi sempat ke Rp260.000. Oh Rp262.000 ya tertingginya. Tapi masih tertahan ya. Ada resisten di Rp260.000. Tapi volume penurunan masih tipis aja teman-teman. Ya kalau teman-teman mau buy on support. Dan ataupun belum punya barang. Bisa tunggu di area Rp250.000. Kalau dikasih. Ataupun saat dia break ya. Break resisten Rp260.000-nya. Dan saat ini masih sideways kalau teman-teman lihat. Di ring harga Rp250.000 hingga Rp260.000. Jadi buy saat dia turun di Rp250.000. Ataupun saat dia break resisten di Rp260.000. Untuk ACST. Selanjutnya ada Doit. Oke Doit. Doit hari ini. Dia turun 1,35 persen. Ke harga Rp292.000. Sedangkan asing hari ini net buy. Data broker summary-nya. Kalau kita cek di sini masih didistribusi ya. Oleh LG, DH, dan SQ. Balik ke teknikalnya. Jebol ya. Support Rp294 sebenarnya. Hari ini jebol. Volume penurunannya sih tipis ya. Untuk support selanjutnya di Rp284.000. Namun menurut saya dia akan balik lagi ya. Di atas Rp294.000. Sedangkan resisten di sini ada di Rp304.000 terdekatnya. Ya potensinya menurut saya sih balik lagi. Di atas Rp294.000. Oke lanjut. Ada kota. Kota hari ini turun 0,71 persen ke harga Rp139.000. Kita akan cek pergerakan asing. Hari ini net sell. Sedangkan untuk data broker summary-nya di sini buat kota ini imbang-imbang aja ya. Antara seller ataupun buyer ya. Ataupun buyer-nya. Oke. Balik ke teknikal. Tadi sempat uji kembali resistennya ya di Rp144.000. Tapi masih gagal. Volume penurunannya lumayan besar teman-teman. Dan saat ini ada di area downtrend ya. Area downtrendnya. Kecuali dia bisa masuk ataupun closing lagi di atas Rp183.000. Ya dia akan masuk lagi ke area side twist. Kalau baru mau buy ya menurut saya sih tunggu. Kalau saat dia break ya break di Rp143.000 dan terlihat kuat. Itu dia beberapa saham teman-teman yang kita analisa hari ini. Tentunya ini disclaimer on. Tidak ada ajakan beli ya ataupun jual. Jadi misalkan seperti saya tadi. Ya kalau kota cocoknya di Rp143.000 nih gitu. Ya ini analisa saya pribadi teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman analisa kembali. Dan disesuaikan dengan style trading teman-teman ya. Seperti tadi saya jelaskan di beberapa saham ya. Enaknya buy on support nih di sekian. Dan TP-nya di sekian gitu. Nah itu bukan ajakan ya tentunya. Jadi teman-teman silahkan dianalisa kembali. Dan sekali lagi. Sesuaikan dengan trading style teman-teman masing-masing. Supaya nyaman ya. Kalau cuma ikut-ikutan itu tidak nyaman. Jadi kalau sudah sesuai analisa teman-teman. Dan sesuai style teman-teman ya akan nyaman tradingnya gitu. Jadi cuannya juga lebih mantep ya. Oh ini analisa saya nih cuan sekian gitu. Oh analisa saya ini loss sekian karena apa gitu. Jadi tahu alasannya loss ataupun cuan ya. Cuan karena analisanya seperti apa. Sedangkan loss. Sebaliknya ya dengan loss itu ya analisanya seperti apa. Oh salah saya. Salah melihat volume atau salah melihat candle atau dan lain-lain ya. Itu teman-teman ya. Beberapa analisa hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa dianalisa kembali. Sehat selalu untuk kita dan keluarga. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.